Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ummu Haniya Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pelajaran Bahasa Arab untuk pemula Dan topik kita kali ini adalah Membahas tentang Bagaimana mengatakan Itu adalah Dalam bentuk feminim Yang sifatnya feminim Yaitu dalam Bahasa Arab Kita menggunakan kata Tilka Menggunakan kata tilka Tilka itu artinya itu Tapi Dalam sifat feminim Seperti zalika Zalika itu Artinya juga itu Tapi maskulin Sedangkan tilka itu adalah Feminim Seperti itu ya Nah perlu diketahui Demonstrative pronouns Pronouns Atau Pronouns yang menandakan Penunjukan Seperti itu Kita sebut dengan Asma'ul isyarati Asma'ul isyarati Ya Asma'ul isyarati ini Dibagi menjadi dua Yaitu Asma'ul isyarati Yaitu Asma'ul isyarati Yang dekat Yaitu yang menunjuk Hal-hal yang dekat Itu Meliputi dua kata Hadihi dan Hadha Ya Hadihi dan Hadha Sama-sama artinya Ini Kalau Hadihi Ini untuk Feminim Hadha Untuk maskulin Lalu Asma'ul isyarati Yang kedua adalah Asma'ul isyarati Ba'idati Artinya Ba'idati Ini artinya Jauh Intinya itu Nah kita menggunakan Kata Tilka Dan Dhalika Tilka Dan Dhalika Artinya Sama-sama Itu Menunjukkan Itu Gitu Tapi Yang tilka Ini untuk Feminim Dan Dhalika Ini untuk Maskulin Nah Baik Kita akan Langsung ke Contoh Kalimat Yang pertama Adalah Who is this Dalam bahasa Arab Menhadihi Siapakah Perempuan ini Karena Hadihi ini Menandakan Feminim Hadihi Aminatu Atau Ini Adalah Aminah Oke Lanjut ke Contoh berikutnya Woman tilka Dan Siapakah Itu Perempuan Atau Itu Wanita Dan Sebagainya Tilka Fatima Dia Itu Itu Perempuan Adalah Fatima Seperti itu Paham ya Sudah dipahami Baik Contoh berikutnya Hadihi Imra'atun Hadihi Imra'atun Ini Adalah Seorang Wanita Wahia Wahia Indonesia Dan Dia Wanita Dari Indonesia Lalu Contoh lagi Tilka Tiflatun Itu Adalah Seorang Anak Kecil Perempuan Wahia Min Wahia Min Al-Hindi Wahia Min Al-Hindi Wahia Min Hindi Dan Dia Dari India Contoh berikutnya Adihi Kabir Rotun Ini Adalah Seorang Wanita Yang Sudah Besar Yang Sudah Tua Wahilka Sohirotun Dan Itu Adalah Wanita Yang Masih Kecil Paham Ya Jadi Penggunaan Tilka Dan Hadihi Ini Khusus Untuk Perempuan Atau Yang Bersifat Feminil Ini Contoh Lagi Mazalika Apa Itu Dalika Kalbun Nah Ini Dalika Ini Adalah Karena Sifatnya Laki-Laki Ini Untuk Sekedar Mereview Saja Mazalika Apa Itu Dalika Kalbun Kalbun Ini Sifatnya Laki-Laki Kata Benda Yang Bersifat Maskulin Lalu Lalu Contoh Laki Wema Tilka Dan Apakah Itu Yang Bersifat Perempuan Tilka Bayudotun Bayudoh Atau Bayudotun Ada Tamar Butoh Disini Artinya Sifatnya Feminim Tilka Bayudotun Itu Adalah Sebuah Telur Telur Kata Telur Bayudotun Ini Persifat Feminim Paham Ya Lalu Berikut Berikutnya Matilka Apa Itu Tilka Dejajatun Ya Itu Adalah Ayam En Dalam Bahasa Arab Eh Bahasa Inggris Atau Ayam Betina Tilka Dejajatun Seperti Itu Nah Ini Contoh Lagi Tilka Dejajatun Apakah Itu Ayam Betina La Tilka Bayudoh Tidak Itu Adalah Bebek Kata Bebek Ini Bayudoh Tidak Sifatnya Feminim Mudah 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 Sekali Ya Silahkan Diulang Jika Belum Paham Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Sampai Jumpa Di pertemuan Berikutnya